Halo teman-teman, ketemu lagi dengan DOOL GAMER Ya, di video kali ini saya kembali lagi bermain game One Sponeman The Strongest ya Untuk video kali ini saya akan mencoba tim saya Yang biasa saya gunakan di arena untuk mencoba melawan di boss club ya Di sini tentu saja tujuan saya adalah untuk memberikan tips ya kepada teman-teman Bahwa tidak perlu membuil atau bikin dua tim secara terpisah ya Untuk arena sendiri dan untuk boss club sendiri ya Oke, sebelum kita mulai videonya Kepada teman-teman yang baru saja melihat channel ini dan video ini Saya mohon tetap dukung terus ya Jangan DOOL GAMER dengan subscribe, like, share, dan komen video-video ini Oke, langsung saja kita coba Ya, ini club saya ya sudah sampai di glory bus Dan hari ini saya sudah melawan 3 kali Dengan damage sekitar 53 M Berarti satunya itu sekitar 17 juta ya Jadi, ya 17,5 lah kurang dikit Oke, di sini kita akan coba lagi melakukan untuk yang keempat kalinya Oke, ini tim saya yang biasa saya gunakan di arena Ini saya masukkan ke boss club ya Hanya biasanya saya untuk core-nya Kalau di arena menggunakan child emperor Di sini saya menggunakan dokter genus ya Jadi, untuk build karakternya juga lebih fokus ya Karena di sini saya sebagai free to play itu Benar-benar harus memfokuskan resort yang ada untuk karakter-karakter saya Yang benar-benar saya suka ya Kalau resort-resort saya itu harus dibagi ke dalam 2 tim yang berbeda Itu akan sangat berat sekali ya Bagi saya khususnya yang hanya free to play ya Jadi, menggunakan diamond seadanya dari game ya Tidak top up ya Oke, kita akan coba di sini Jadi, di tim saya ini menggunakan tetap amaimas ya Karena dia memang untuk boss club itu spesial ya Untuk attack-nya, damage-nya itu pasti lebih besar ya Dibandingkan karakter yang lain ya Kemudian, saya gabungkan dengan si atomic samurai Yang biasa saya gunakan untuk arena dan golden ball tentu saja Biar follow up-nya itu berjalan Dan saya juga gabung dengan si subteran yang penting ya Jadi, follow up si atomic samurai itu bisa 2 kali Dan tentu saja untuk si amaimas Ini juga sudah hit setnya, bintang 3 Jadi, serangannya minimal itu sudah 3 kali ya Oke Di sini memang saya sering melawan boss club itu secara manual ya Karena memang core-nya si Dr. Genius itu benar-benar pelit stamina ya Teman-teman ya Kenal energi ya Jadi, energi itu benar-benar mepet ya Kalau kita gunakan auto itu bisa Berhabi nanti ya Jadi, si amaimas itu malah nanti tidak kebagian Energi ya Di terakhir untuk mengeluarkan ulti Oke Disi ini untuk tim penyerangnya secara Secara pasti ya Si amaimas dan si atomic samurai ya Nah, jika ada kelebihan energi Saya gunakan untuk mengeluarkan si golden ball Untuk mengeluarkan setternya Atau gantian dengan si subterranean king Mengeluarkan benunya ya Jadi nanti Dia juga bisa ikut follow up ketika si goribas ini menyerang Oke Sudah tewas ya si Dr. Geniusnya Karena memang untuk Dr. Genius ini Ini di tim saya juga masih termasuknya lemah ya Barang saya tungkapkan ya Jadi kayak yang lain itu sudah Frame emas Untuk Dr. Genius itu masih ungu Di sini juga subterranean saya juga Belum emas juga ya Jadi masih ungu Dan untuk lima breaknya masih bintang 2 Jadi criticalnya masih kurang maksimal Karena memang untuk di arena Biasanya saya menggunakan Child emperor sebagai core Dan tambah satu lagi Itu biasanya saya Pake si Siapa ya Yang saya ganti biasanya itu Kabuto ya Biasanya saya pake kabuto Ini saya ganti si subterranean king Jadi subterranean ringnya memang masih belum terlalu maksimal Dan untuk corenya Biasanya saya pake Child emperor Di sini saya pake si Dr. Genius ya Karena memang untuk si Boss club yang goribas ini Kalau kita pake child emperor ya Nah di paling turn ke 6 kita sudah Habis ya Jadi dengan core si Dr. Genius itu Tujuan kita hanya untuk melindungi Barisan belakang ya Supaya aman dan bisa menyerang secara maksimal Barisan depan memang Hanya diusahakan tadi Tim utama barisan depan itu ya Memberikan Biomage semampingnya Di awal-awal ya Oke Oh aduh sayang sekali ya Ini turn terakhir Malah energinya hanya tinggal Satu jadi si Amai tidak bisa mengeluarkan Ultinya ya Padahal ya lumayan ya Ada kemungkinan sekitar 500 ribu Masuk tadi ya Seperti biasa Lumayan ini ada peningkatan ya Jadi sekitar 19 juta Dari sebelumnya Hanya 17 juta Nanti saja tadi di terakhir tadi Bisa mengeluarkan energi Kemungkinan si Damage totalnya bisa 20 juta Di kanan ya teman-teman ya Oke lah Namanya juga Random ya Si Amai Mas itu ya Oke Lumayan Disini dapat ranking 2 Di club ya Dengan tapi Empat kali serangan ya Jadi tadi saya colok Satu kali diamond Tapi lumayan ya Tujuan saya colok diamond Untuk mendapatkan Amunisi ya Meriam Karena di server saya Ini lagi ada event kapal boros ya Oke Jadi Tujuan saya adalah Kalian yang mungkin Para free to play Itu tidak harus Membuat Tim kalian Resort kalian itu dibagi Untuk Tim A Yaitu untuk si Cocok untuk arena Nanti untuk klub Bikin lagi Tim lagi tersendiri Itu akan sangat berat sekali ya Jadi Kalau saya sendiri Mending kita fokuskan aja Kesatu Kalian suka apa Untuk suka arena Yaudah Fokuskan di arena Dan nanti ketika mau Boss club ya Pakai aja Tim itu Hanya perlu sedikit Modifikasi aja Ketika kalian suka Di boss club Yaudah fokuskan semua Resort kalian Di boss club Dan Ketika main arena Yaudah mainlah Seadanya Tidak perlu Terlalu Fokus Fokus Target Target Reven 1 Dan sebagainya Karena Itu tidak mungkin Kita dapatkan Oke Disini Ini Karakter Amemah saya Yang masih Belum Maksimal Masih bintang 4 Ya Nanti kita sambil Jalan Fulkan bintang 5 Oke Sampai disini Teman teman Video Saya kali ini Tetap dukung terus Channel Doolgamer Dengan subscribe Like Dan share Video Sampai Ketemu lagi Di game-game berikutnya Bye Bye